Intro Halo semuanya, hari ini kita akan mengerjakan soal bab peluang Pada soal kali ini diketahui sebuah dadu dilemparkan sebanyak 180 kali Kemudian yang ditanyakan adalah frekuensi harapan muncul mata dadu kurang dari 6 Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan nilai NA dan NS Langkah pertama Menentukan nilai NA dan nilai NS Disini nilai NA yang diharapkan adalah mata dadu kurang dari 6 Mata dadu kurang dari 6 ini ada 1, 2, 3, 4, dan 5 Sehingga NA sama dengan 5 Kemudian NS atau nilai keseluruhan kejadiannya adalah Total dari mata dadu yaitu 6 NS sama dengan 6 Kemudian langkah kedua kita akan menentukan peluang kejadian munculnya mata dadu kurang dari 6 Menggunakan rumus peluang Itu NA per NS Disini NA nya didapatkan 5 dan NS nya 6 Sehingga nilai peluangnya adalah 5 per 6 Kemudian langkah ketiga kita akan menentukan frekuensi harapan munculnya mata dadu kurang dari 6 Dimana nilai peluangnya adalah 5 per 6 Kemudian diketahui banyak pelemparan atau N nya sama dengan 180 Untuk rumus frekuensi harapan sendiri adalah FH sama dengan peluang dikali banyaknya kelemparan atau banyaknya kejadian Ini adalah rumus dari FH Peluangnya tadi 5 per 6 N nya 180 180 dibagi 6 30 30 kali 5 150 Ini untuk frekuensi harapannya Sehingga jawaban akhir dari pertanyaan kali ini adalah Frekuensi harapan Muncul mata dadu kurang dari 6 Adalah 150 kali Jawaban yang benar terletak pada opsi jawaban D Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!